Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang terakhir ini saya ingin tunjukkan beberapa pembohongan publik yang dilakukan oleh tim Imad Di antara, sebenarnya banyak sekali ya selama hampir 2 tahun ini mereka membanjiri media sosial Dengan berbagai macam fitnah pembohongan Baik itu atas nama kitab, atas nama kalam ulama Kalau kita gak konfirmasi, gak ngecek Bisa jadi banyak orang yang terpercaya, terpengaruh Baik itu mengenai kitab Samsudahiro Kitab Hansab Al-Asair Al-Arabiyah Juga kitab Al-Istiza dan lain-lain Itu banyak sekali terjadi pembohongan publik di situ Nah di antaranya ini tentang nakoba juga Tentang nakoba-nakoba yang katanya tim Imad itu Gak ada nakoba internasional yang mengakui Nasab Sadaba Alawi Gak ada kata-kata Imad begitu Padahal semua nakoba di seluruh dunia itu mengakui Nasab Sadaba Alawi Cuma orang awam oleh dia digiring untuk berpikir bahwa Ini Robito Alawi ini cuma berdiri sendiri Satu di Indonesia yang dia itu hanya mengizbat Nasababa Alawi Sementara internasional gak ada yang mengakui Padahal nakoba-nakoba Asraf di dunia Mulai Maroko, Al-Jazair, Tunisia, Mesir, Yemen, Hejaz, Jordan, Ur, Irak, Iran, Turki, Pakistan Dan semua nakoba di dunia ini mengakui Nasab Sadaba Alawi Bahkan Robito Alawi pun punya kerjasama dengan nakoba-nakoba Asraf ini Nah salah seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir Mencoba untuk tabayun ke nakoba Asraf Mesir Dan beliau adalah Muhammad Yasin Rahmatullah Ada di akun Facebooknya dia bisa dikontak Kalau ingin konfirmasi Beliau mendatangi nakoba Asraf Mesir Dan diterima oleh mukorrir Lajnah tahkik ansab nakoba Asraf Mesir Yaitu Syarif Ahmad Yahya Dan dia bertanya kepada Syarif Ahmad Yahya Apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf Tentang status Sadaba Alawi sebagai ahli al-Bait Dan dijawab tidak pernah Terus Muhammad Yasin Rahmatullah juga ditunjukkan kitab Rujukan nakoba Asraf Mesir Namanya Musu'ah Al-Bait Al-Nabawi Yang disitu tertulis Nasab Sadaba Alawi Tuh Ini salah satu nakoba Asraf tertua di dunia Nakoba Asraf Mesir Kemudian Kolekha dari Muhammad Yasin Rahmatullah ini Juga salah seorang pelajar Indonesia yang ada di Iran Juga mengkonfirmasi bahwa nakoba Iran Juga mengakui Sadaba Alawi sebagai ahli al-Bait Dan nikobah tersebut mengungkap Mengungkapkan bahwa semua nikobah di timur tengah Sepakat dan mengakui Sadaba Alawi sebagai ahli al-Bait Bahkan pakar nasab Yang saat ini jadi pakar nasab Terpercaya di dunia Said Mahdi Rajai Sampai mengeluarkan koror ya Tentang status Nasab Sadaba Alawi Jadi ini kebohongan yang Gak bernilai sebenarnya Gak berkualitas kebohongannya Rasahid Anas Al-Qutbi Ini nakib nakobat Al-Asraf Hijaz Yang juga mengakui Sadaba Alawi Bahkan Al-Fakir sendiri pernah kontak beliau di Facebooknya Beliau sangat responsif Dan bahkan memberikan link Tentang artikel beliau tentang Nasab Sadaba Alawi Yang memberikan link Artikelnya yang judulnya Sadaba Alawi itu seperti laksana Laksana mutiara yang bertebaran di Lautan keluarga Rasulullah Banyak beliau Pujian-pujian kepada Sadaba Alawi Itu ada saya sertakan juga Alamat website-nya Kemudian juga Imam Yaman Imam Yahya Hamiduddin Dalam koror yang mengakui Keabsahan Nasab Baalawi Yang kata Imad di Yaman Sadaba Alawi gak diakui Ini imamnya Yaman Kemudian Syekh Ahmad At-Turbani Yang oleh tim Imaduddin Diklaim membatalkan Nasab Sadaba Alawi Ternyata setelah dikonfirmasi Beliau menyatakan telah rujuk Dan membatalkan tulisannya yang lama Beliau rujuk setelah menemukan Banyak dalil tentang kesohian Nasab Baalawi Jadi kalau pakar Nasab Kalau ahli Nasab itu Dalam Mengizbat Atau mengiptol Kalau mengizbat itu lebih mudah Lebih mudah mereka dalam mengizbat Tapi untuk mengiptol Dia harus berpikir puluhan kali Karena ibtol itu gak perkara yang mudah Dan resiko dosanya juga besar sekali Ini salah seorang sudah kontak beliau Ini dari Facebook Syekh Ahmad At-Turbani Kalau ada dari teman-teman yang ingin kontak beliau Itu alamat Facebooknya Kemudian Mufti Hadramud Syekh Ali Salim Bin Buger Al-Bagaistan Mengakui Nasab Sadaba Alawi Bahkan mengatakan bahwa Nasab Sadaba Alawi adalah Salah satu yang paling kuat Beliau mengatakan Bagi siapa saja Yang ingin meragukan Atau berusaha Mendustakan Nasab Sadaba Alawi Pasti akan lelah sendiri Jadi Mungkin Kelompok imat ini Enggak Enggak mengaku Enggak menyadari tentang Tradisi satu negara Tradisi masyarakat di Yaman Terutama di Hadramud Mereka itu selalu ketat sekali Dalam Urusan Nasab Jadi enggak sembarangan orang Bisa masuk ke Hadramud Tanpa punya family name Hatta sampai sekarang Kalau kita ke Hadramud Kita ditanya Namanya siapa Kita ngomong Ana Muhammad Azgab Itu Itu seperti Kita melecehkan yang tanya Jadi biasa Ana Muhammad bin Fulan Bin Fulan Empat nama Lima nama Biasa mereka Dan itu satu Satu hal Seperti menghargai Si penanya Nah kalau sampai Ada orang dari Indonesia Sini yang Enggak dikenal Sebagai Ali Nasab Tau-tau mengklaim dirinya Ali Nasab Lalu mengatakan Nasab Sada Pak Alawini Cangkoan Begini-begitu Seperti menghina Masyarakat Hadramud sendiri Seperti melecehkan Tradisi budaya Masyarakat Hadramud Bagaimana Masyarakat Hadramud Yang demikian ketat Menjaga tradisi Kenasabannya Bisa disusupi Oleh pencangkok Kemudian Ini salah satu Surat dari Pemerintah Al-Quaidiyah Dan Al-Kathiriyah Hadramud Yaman Pada tahun 1351 Hijriah Memberikan bayan Penjelasan resmi Tentang keabsahan Nasab Sada Pak Alawi Dan peran besar mereka Lintas sejarah Salinan dokumen resmi tersebut Yang diambil dari Pusat Arsip Nasional Hadramud Di kota Sehun Beserta transkip Dan terjemahannya Kira-kira terjemahannya begini Judulnya menampakkan kebenaran Mengingat apa yang terjadi Dalam beberapa tahun terakhir Di diaspora Maksudnya di Jawa Pada masa itu Provokasi yang memalukan Terhadap para Sada Ba'alawi Sada Hadrami Alawiin Yang telah tinggal di Hadramud Selama lebih dari Seribu tahun Dan memiliki reputasi Tertinggi Dalam menyebarkan Ilmu pengetahuan Dan berbagai kemuliaan Di negeri tercinta ini Dan mereka yang masih Dan akan terus Mengorbankan jiwa Dan harta Berharga mereka Untuk hal-hal yang Membawa manfaat Dan kebaikan Bagi negara Dan nasihat Serta ketulusan mereka Yang telah kita lihat Kepada pemerintah Kuaitiyah Dan Kateriyah Adalah apa yang Memotivasi kita Untuk mencintai Dan mendukung mereka Dengan segala Kehormatan Harga diri mereka Dan keagungan Garis keturunan mereka Dan betapa Besarnya Jasa khusus Dan umum Yang mereka Persembahkan Terhadap tanah air Kita tercinta Mengingat Apa yang telah Kita saksikan Selama beberapa tahun Dengan beberapa Orang yang Mencemarkan Nama baik mereka Menyerang garis keturunan Mereka yang sahih Dan menuduk Mereka dengan Tuduan batil Dan fitnah palsu Sebagai bentuk Pembelaan terhadap Kebenaran Dukungan terhadap Kenyataan Dan rasa terima kasih Kami Kami melihat Bahwa kami harus Untuk secara resmi Mengumumkan bahwa Mereka adalah Sadah Alawiyah Yang dikenal oleh Para pendahulu kami Dan kami Mengenal mereka Setelah pendahulu kami Dan kami Mereka berjalan Bau-membau Serta berdampingan Bertahun-tahun Dan pada Tempu yang panjang Dalam damai Rukun Ikhlas Dan saling mencintai Mereka adalah Panji putih Berdamaian Di negara kita Dan pembawa pesan Keamanan Dan perbaikan Di dalamnya Ini Satu bayan Dari Pemerintah lokal Di sana Bukan dari kalangan Sadah Pak Alawi mereka Tapi mereka Memberikan bayan Ketika mendengar Satu Peristiwa Di Jawa Ada sekelompok orang Yang menyerang Mulai menyerang Nasab Sadah Pak Alawi Mereka sampai Turun tangan Padahal ini Kerajaan Al-Kathiri ya Di Indonesia banyak Marga Al-Kathiri Mereka malah Memberikan bayan Seperti ini Kemudian mereka Menyatakan Dia menyatakan Mereka adalah Satu-satunya Yang menyandang Gelar Sayyid Yang sesungguhnya Karena sahnya Nasab mereka Kepada Rasulullah S.A.W Maka tidak boleh Bagi siapapun Untuk menyandang Gelar Sayyid Di antara orang-orang Hadromud Selama belum Sah nasabnya Kepada Rasulullah S.A.W Nasab yang didukung Oleh pohon Pohon-pohon silsila Yang ditulis Dengan pena Para ahli Nasab Yang dapat Dipercaya Sebagai penutup Kami mengarahkan Surat kami Kepada semua orang Yang mempunyai Perkataan yang efektif Atau Pengaruh yang efektif Dengan harapan Dapat membantu Dalam memadamkan Fitnah yang terjadi Dan kegaduan Tak berguna Yang merugikan Masyarakat Serta berupaya Memulihkan ketenangan Dan kedamaian Yang ditulis Pada tanggal 25 Muharram 1351 Hijriah Kemudian Ini saya Berikan contoh lagi Tim Imam Dudin Juga berdusta Atas kitab Ansab Al-Asair Al-Arabiyah Yang ditulis oleh Taji Wada'a Asyaris Terbitan tahun 1975 Pada channel Youtube mereka Mereka berdusta Dengan Bernarasi Imam Ahmad Bin Isa Hijrahnya Ke Andunus Yang kata mereka Adalah suatu Wilayah di Pakistan Mereka berdua Mengatakan Mereka berdua Dua channel ini Menggunakan pola Yang sama Yaitu menyembunyikan informasi Serta menipu Pemahaman orang awam Agar terkesan Bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini Sebagai tokoh majul Gak jelas Dibilang Dia hijrahnya Ke Basra Di Basra Tapi gak ada Makamnya Oh ke Bagdad Oh katanya kesana Ke Madinah Terus sekarang lagi Ke Pakistan Ke Andunus Padahal kitab itu Justru Memberikan informasi Tentang kesahihan Nasabah Alawi Dan kalau orang Mengklaim sebagai peneliti Tentu melihat Satu teks yang aneh Mereka akan Berupaya Mencari tahu Dari mana Si penulis Ini Taji Wada'a ini Mendapatkan Informasi ini Untuk di crosscheck Kan gak langsung Buru-buru percaya Apalagi melihat Satu keanehan Lalu disebarkan ke internet Oh ini Andunus Padahal semua orang waras Ngerti Gak Gak ada di Andunus Imam Ahmad Bin Isa Nah seperti ini Tekstnya Ini Ini salah satu channel Timnya Imam Ahmad Mosin Ovisial Kemudian ini juga Sambil nunjukin Bola dunia Diukur-ukur Pakai penggaris Kemana Untuk Mendramatisir Nah padahal Di teks itu Kalau kita baca Itu ada catatan kakinya itu Ahmad Al-Abah Terus ada catatan kaki Nomor satu Al-Muhajir Ila Andunusia Kan ada alifnya Kenapa kok dibaca Andanus Min Bagdad Sana 313 Hijri ya Hijrahnya Bener Tahunnya Tahun 313 Arahnya kemana Ini si Tajiwada'a yang clear Yang Aneh Jadi perlu dicek Nomor satu itu kemana Bawanya ada tulisannya Dari Majalah Al-Arabi Edisi 170 Kenapa gak dicek ke majalah itu Tapi itu ditutup oleh mereka Di channelnya yang ditampilin Cuma Ini kan Ditutupkan Catatan kaki nomor satu Gak ditampilin sama dia Padahal kalau kita cek Di kitabnya ada Nah ini satu pelecehan Kepada masyarakat Indonesia Dikira masyarakat Indonesia Gak ada yang ngerti bahasa Arab Gak bisa cari Oh ini kita pada di PDF Di download bisa Tinggal cari aja Semua orang bisa mencari Di Indonesia ini ada ribuan Asatid Yang bisa bahasa Arab Bisa ngecek Kenapa mereka gak berpikir Seandainya sewaktu-waktu Kebohongan mereka ini Ketangkep Ketahuan bagaimana Saya bilang Kebohongannya gak berkelas Nah Kalau kita cek di Majalah Al-Arabi Edisi 170 Terbitan 1392 Seperti Ini kan catanya jelas Edisi 170 Tahunnya sama Ini majalahnya Nah Itu Majalah ini Memuat satu artikel Yang ditulis oleh Said Hassan Al-Amin Ini seorang sejarawan terkenal Pada majalah tersebut Ada sebuah artikel Yang ditulis oleh Penyair Dan sejarawan Lebanon Hassan Al-Amin Putra Ayatullah Muhsin Al-Amin Dalam artikelnya Beliau menulis Sejarah hijrahnya Orang-orang Arab Ke Asia Tenggara Beliau spesifik Menceritakan Gelombang hijrah Orang-orang Hadrami Ini menunjukkan Bahwa orang Arab Yang hijrah Yang beliau Maksudkan Adalah orang-orang Arab Hadramud Pada halaman berikutnya Beliau menceritakan Keturunan Imam Ali Al-Uraidi Yang ada di Hadramud Yang kemudian hijrah Ke India Ke Cina Malaya Filipina Indonesia Kemudian Kemudian Kalau kita perhatikan Tulisan beliau Di halaman 51 Yang saya beri tanda kotak Yang saya kotakin itu Disitu beliau menulis Imam Ahmad bin Isa Pada tahun 313 Hijrah 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 ke selatan Jazira Arab Hadramud Dan oleh karena itu Beliau dikenal Dalam sejarah Dengan gelar Al-Muhajir Itu kan Ahmad Si Imad kan Membuat orang Jadi Berpikir Ini Al-Aba Al-Muhajir Gak ada gelarnya Gak ada itu Al-Muhajir itu Fiktif Sejarawan Mengkonfirmasi Bahwa Imam Ahmad Karena hijrah Maka dipanggil Al-Muhajir Kalau beliau masih Di Irak sana Itu Kampung alamannya Kenapa Kau dikasih gelar Al-Muhajir kan Gak mungkin Gak masuk akal Di tempat hijrahnya Beliau dikelari Al-Muhajir Kemudian Anak cucu beliau Menyebar hijrah Hingga ke Asia Tenggara Dan mereka Dan dari mereka Lah Islam tersebar Dari sini Kita bisa mengetahui Bahwa penulis Kitab Ansab Al-Asair Al-Arabiyah Telah salah kutip Nah di alaman berikut-berikutnya Malah ditulis Semua Semua Kabila-kabila Sahada Ba'alawi Ada Al-Irtrus Asgaf Jamalulal Al-Jufri Semua disebutin Sebagai sahada Di kitab ini Di kitab Ansab Al-Asair Al-Arabiyah Dia hanya Pada catatan kaki itu Salah mengutip Bahwa Imam Ahmad Hijrah ke Indonesia Mungkin maksudnya Karena di Indonesia Banyak keturunannya Maka dipikir dia Hijrahnya langsung ke Indonesia Tapi Sumber Catatan kakinya Jadi Said Hassan Al-Amin Sebelum dia Menceritakan Tentang di Indonesia Dia menceritakan dulu Hijrahnya dari Irak Ke Hadrohmud Kemudian Anak keturunannya Hijrah ke Asia Tenggara Dalam kitab Asab Al-Asair Al-Arabiyah Halaman 86 Ternyata Taji Wada'a Syaris Juga menulis Bahwa Anak cucu Imam Ali Al-Uraidi Tinggal di Madinah Mesir Hadrohmud Iran Jawa Dulu Indonesia Yang dikenal Di luar itu Indonesia Jawa Dan Irak Serta mereka Memiliki Sejarah yang gemilang Terhormat Dan masyur Dan keturunan Imam Ali Al-Uraidi Sangat banyak Di antara mereka Banyak ulama-ulama besar Yang menjadi kebanggaan Bangsa Arab Ditulis juga Nama keluarga Sahada Ba'alawi Seperti Azgaf Al-Hidrus Syekhan Bin Syekh Abu Bakar Jamalulil Bin Agil Al-Atas Dan seterusnya Yang halaman-halaman Seperti itu sama dia Tidak ditampakkan Yang aneh-aneh Yang bisa di framing Ditampakkan Kemudian berbohong Atas kitab Al-Isri Zada Min Akhbaris Zada Ini Juga sama Channelnya sama aja Ya musim ofisial itu Sama ini juga Orang-orangnya sama aja Jadi dia berbohong Disini dia berbohong Mengatakan bahwa Ba'alawi Ada tiga sahada Ba'alawi Dihukum dengan 300 pukulan Karena dia menikah Dengan syarifah Jadi dia bilang Bahwa Ba'alawi Oleh Amir Mekah Dihukum Karena ngaku-ngaku sahada Dia Padahal disitu Terulis Penulis kitab itu Nulis Amir Mekah Di antara Keanehan-keanehan Amir Mekah Dia menghukum 300 kali pukulan Kepada Tiga sahada Ba'alawi Padahal Tiga sahada Ba'alawi Ini sekufu Dengan istrinya Di kitab itu Ditulis Tapi disembunyikan oleh Channel-channel itu Kemudian Sejak itulah Dikatakan di framing oleh Sejak itulah Para Ba'alawi itu Mengganti Dengan judukan Habib Padahal gelar Habib itu Mulainya Di saat Habib Omar Ben Abdul Rahman Al-Ottas Bukan di ini Karena dianggap Enggak Enggak boleh Bahkan disitu Auna Rofik itu Melarang Sahada Ba'alawi Menggunakan gelar Syarif Pada surat undangan Atau apapun yang Surat-surat Lalu Menurut si Channel-channel ini Dari situlah Ba'alawi mengganti gelar Dengan Al-Habib Dia tidak membaca Tidak menceritakan Secara utuh Konteksnya ini apa Auna Rofik ini Begini kenapa Enggak diceritakan Nama dia Disembunyikan Padahal Di alaman sebelumnya Itu diceritakan Bagaimana Kedekatan Para Ulama Sahada Ba'alawi Dengan amir-amir Mekah Sebelum Auna Rofik Ada diantaranya Itu ada Gurunya Syekh Hazim Asyari Habib Muhammad Muhammad Bin Alwi Asgaf Juga ada Habib Alwi Disitu disebutkan Kedekatan Para Sahada Ba'alawi Dengan Ya Alwi Alwi bin Ahmad Syekh Hussada Syekh Hussada Itu begitu dekat Dengan amir Mekah Sebelum Zamannya Auna Rofik Jadi Satu sebelumnya Nah kemudian Ketika amir Mekah Diganti oleh Auna Rofik Auna Rofik Ini mempunyai Keanehan Dia membuat Aturan-aturan Yang menyulikan Para bezihara Dan masyarakat Mekah Sehingga mereka Masyarakat Mekah itu Mengeluh Tentang aturan-aturan Yang aneh-aneh ini Mereka mengeluh Kepada para ulama Akhirnya para ulama Mengirim surat Kepada Sultan Abdul Hamid Usmania Melaporkan Tentang apa aja Yang dilakukan oleh Auna Rofik Kemudian Surat itu Oleh Sultan Usmania Diberikan lagi Ke Auna Rofik Sehingga Auna Rofik Mengetahui Siapa-siapa aja Yang nulis-nulis surat itu Yang tanda tangan Di surat itu Akhirnya para ulama itu Mereka semuanya Mendapat Ada yang dipenjara Ada yang dipukuli Dia lihat Ada Ada sadapa alawi juga Ulama sadapa alawi juga Diberikan aturan yang keras Dan ini Ditutupi oleh Orang itu Ini Aturan ini Hanya berlaku di Mekah Di Auna Rofik Tapi di Madinah Beda lagi Malah disuruh Ke Madinah Sadapa alawi Ini hanya Di zaman Auna Rofik Tapi kemudian Setelah itu Hubungan 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 Sadapa alawi Dengan Dengan keluarga Auni Sangat dekat sekali Ketika Kerajaan Urdun Baru berdiri Justru Kerajaan Urdun itu Pendirinya Mengundang Habib Ahmad Segaf Untuk menjadi Kepala Kodi Di sana Dan turun Temurun Sampai sekarang Anaknya Cucunya Menjadi menteri Sampai sekarang Masih ada Anak perempuannya Jadi menteri Bahkan Habib Hasan Bin Ali Segaf Itu masih Keturunan Dari Habib Ahmad Segaf Terus Kemudian Memfitnah Mufti Yaman Membatalkan Nasab Ba'alawi Itu Diramein Katanya Mufti Yaman Mufti Samsuddin Sarafuddin Membatalkan Nasab Ba'alawi Diramekan Di Facebook Di internet Internetnya pun Website Yang banyak Virusnya Kalau Antum Buka Pake laptop Mungkin gak lama Laptop Antum Juga rusak Kebanyakan virus Pop upnya banyak Nah Sampai yang memalukan Akhirnya Mufti Yaman Mengeluarkan Statement Resmi Bahwa dia Berlepas diri Dari fitnah itu Memalukan Ada orang Ngaku ulama Di Indonesia Memfitnah Mufti di negara Lain Mufti resmi Memalukan Belum pernah Di Indonesia Ini ada sejarahnya Ulama Indonesia Memfitnah Ulama negara lain Satu hal yang Memalukan Dan belum pernah Ada ulama Di Indonesia Yang digelari Jahil murokab Padahal Ulama Indonesia Ini dari dulu Dikenal Sebagai ulama Ulama Yang kelas dunia Seikh Yassin Al-Fadani Sebagai Sebagai Musnih di dunia Seikh Nawawi Al-Bantani Dikenal Seikh Atar Masih Dikenal Dikenal Kalimannya Di dunia Baru kali ini Kita di era kita Ada orang Indonesia Dikelali Jahil murokab Nah Kemudian Disini juga ada Sahabat dari Al-Mutawakil Al-Allah Lebih dari Sepuluh kali Menyebutkan Gurunya Syed Ali bin Muhammad Bin Ahmad Bin Jadid Bahkan dalam Keterangan Di atas Beliau secara jelas Menyambungkan Ansahab Ubaidillah Kepada Ahmad Al-Muhajir Nah ini tentang Tentang Bahwa Jadid Bin Ubaidillah Ada Sahabatnya juga Tentang ini Kemudian Jika Dia mengatakan Jika Kelompok imat ini Mengatakan bahwa Nasab Mbak Alawi Ini diragukan Nah kalau diragukan Tidak mungkin Mereka diangkat Menjadi nakib Sampai berkali-kali Di hijas Yang jalur keturunan Seadanya beragam Berikut diantara Nama-nama Nakib Ashraf Hijaz Dari tokoh Mbak Alawi Di Mekah Pernah jadi nakib Sayyid Muhammad bin Mohsin Al-Atos Tahun 1243 Hijriah Ada Sayyid Ishaq bin Akil Juga pernah Jadi nakib Nagib al-Asraf Disana Sayyid Abdullah bin Akil Tahun 1267 Jadi Nagib al-Asraf Disana Kemudian Sayyid Alwi bin Ahmad Asgaf Mufti Ya ini yang Gurunya Mbak Asim Asyari Mufti Mekah Mulai jadi nakib Pada tahun 1314 Hijriah Beliau juga Pengarang kitab Tarsih al-Mustafidin Kitab Fikir yang dipakai Oleh para ulama Nahdiin di Indonesia Kemudian Di Madinah Nakibnya ada Sayyid Muhammad Jamalul Lel Tahun 1283 Sayyid Muhammad Bafakih Tahun 1286 Sayyid Ali Al-Habsi Tahun 1315 Hijriah Sayyid Alwi Bafakih Tahun 1315 Hijriah Sayyid Abdullah Jamalul Lel Juga Jadi Kalau Nasab Sadat Pak Alawi Diragukan Atau tidak Diakui Mana mungkin Mereka jadi Nakibul Asraf Kemudian Pada tahun 2005 Ada pertemuan Berbagai Nakob Pak Asraf Dan berbagai Lembaga resmi Pencatat Nasab Internasional Di Libya Saat itu Rabi Ta'lawiyah Turut hadir Diwakili Al-Malhum Al-Habib Zain Bin Umar Bin Smith Ketua Umum Rabi Ta'lawiyah Pada masa itu Kemudian ada Habib Kazim Al-Hayid Ada Habib Abdur Rahman Basura Ketua Maktab Da'imi Saat itu Kemudian Ini 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 Contohnya Saya Ada Tinasab Stample Dari Nakoba Nakoba Asraf Dunia Seseorang Seseorang Dari Ba'alawi Kalau Nggak Diakui Nggak Nggak Mungkin Keluar Terus Kemudian Menyebut Dalam Menyebut Tulisannya Tentang Batalan Ba'alawi Sebagai Tesis Tadi Sudah Diungkap Oleh Sayita Idrus Al-Masyur Kemudian Ini 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 Salah Satu Yang Yang Apa Yang Aktif Dia Menyebut Wali Songo Bukan Azmat Khan Wali Songo Bukan Ba'alawi Lalu Dia Mengatakan Bahwa Ba'alawi Robito Alawia Mengizbat Nasab Wali Songo Sebagai Ba'alawi Itu Merujuk Kepada Vandenberg Sejarawan Belanda Ini Kebohongan Yang Besar Vandenberg Itu Lahirnya Kapan Sedangkan Yang Disitu Dirujuk Adalah Sejarah Yang Ada Di Kesultanan Palembang Sejarah Tahun 1161 Hijriah Atau Sekitar 1740 Masei Sementara Vandenberg Itu Lahirnya 1845 Masei Selisihnya Jauh Hampir 100 tahun Lebih Duru Sejarah Bagaimana Katanya Robito Alawia Atau Samsud Tahirah Mengizbat Nasab Ali Songo Merujuk Kepada Vandenberg Vandenberg Hanya Mengkonfirmasi Bahwa Kata Vandenberg Di India Ada Sekelompok Sada Yang Sada Ba'alawi Yang Digelari Dengan Azbat Bin 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 Muhammad Suhaib Merbat Bin Ali Bin Alwi Bin Muhammad Bin Abdullah Bin Ahmad Al-Muhajir Ya Dan ternyata itu bukan hanya di 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 situ saja Di tempat lain juga ada Misalnya itu Abu Fatoni Muhammad Irfan Dalam kitabnya Sunan Giri Juga memuat Silsilah seperti itu juga Dan juga kitabnya yang maulana Malik Ibrahim juga Kemudian Haji Ali Khairuddin Fi Kitabi Bilu Jawi Itu juga memuat Silsilah semacam itu Terus Ada juga di Yang terpampang di Masjid Ampel Silsilah Dari Sunan Ampel Itu sajarahnya Persis seperti itu juga Terus kemudian Di Sajarah Sultan Cerbon Itu sama juga Sajarahnya sama seperti itu Nah Dan di banyak tempat Termasuk di Majalengka Dan lain-lain Artinya Sajarah itu Ada Dipegang di banyak tempat Berarti kan Masjur Terus apa alasannya Habib Diyasyab Tidak memasukkan ke Samsudairah Tapi sebatas itu saja Mengenai Karena Sajarah ini Apa Update ini Baru di Tahun belakangan ini Tapi dari Sejak Wali Songo Ke bawah Kita gak punya Cara tanya Gak punya datanya Cuma kita Mengetahui bahwa Ada Bukti Sajarah Yang disitu Memuat silsilah Dari Sayyid Jamaluddin Al Hussein itu Ke Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan Seperti itu Saya kira Cukup itu dulu aja Karena sebenarnya Banyak sekali Cuma karena waktu Sudah Lama Kita dari pagi Terima kasih banyak Assalamualaikum Terima kasih